Intro Halo Sasalopar Kali ini kita akan membuat putih salju ala Dapuk Linda Warti Caranya juga mudah dan simpel Kita ikutin aja yuk Oke, ini butter Ya, butter aku campur dengan gula halus Ini kita kocok, kita kocoknya jangan lama-lama ya Kurang lebih 1 menit aja Ya, kita tambahkan telur Kenapa kita nggak boleh mengocoknya terlalu lama Supaya hasil kue kurunya itu nggak meleber ya Oke, ini cukup hingga tercampur rata aja Cukup Tinggal kita masukkan yang lain-lainnya ya Oke Oke, keju Susu Oke, seperti ini Ini kita campur tepung maizena dan tepung terigunya Kita aduk aja Ya, ini kita campur aja seperti ini Nggak tercampur rata Dan kita masukkan tepung terigu serta maizena Setelah tercampur seperti ini Tinggal kita cetak Ya Nah, untuk proses mencetak Untuk lebih mudahnya kita siapkan plastik seperti ini Lalu kita siapkan tepung terigu Cetakan Dan roling tin Oke Kita ambil adonannya Ini plastik ini mempermudah ya kita dalam proses mencetak Dutri salju nya Cetakannya bisa tepung terigu supaya tidak menempel Kalau aku lebih suka yang tebel ya adonannya Tapi kembali ke selerasi ya Aku mau buatnya seperti apa Ini kita tinggal susun ya Kita panggang Kita gunakan loyang yang sudah diatasin dengan baking paper Oke Kita tunggu hingga matang Nah, ini sama ya seperti kalau aku untuk membuat semua kue kering Aku biasanya melakukan pemanggangan itu Dua kali pemanggangan Tapi kamu juga harus pastikan oven itu sudah dipanaskan 10 menit sebelum kita masukin loyang Jadi 10 menit pertama kita panasin dulu ovennya Lalu 25 menit pertama kita oven dengan suhu 180 derajat Kemudian kita kecilkan suhu nya menjadi 150 derajat dan kita panggang lagi selama 25 menit Oke, ini putri salju nya Habis dikeluarkan oven langsung kita oleh sedingan gulanya Seperti ini Kita coba dulu karena kita akan melakukan dua kali penaburan gulanya ya Nah, saya biasanya kalau pertama tuh dia biasanya gak nempel Seperti ini Oke, setelah ditaburi semua Lalu kita ulangi untuk kedua kalinya Ini pergunakan mangkuk aja Biar dia tertutup semua seperti ini Ya Pertama-tama kita siapkan toklat Kita taburi dengan gulanya Lalu kita susun Yang sudah ditaburi Seperti ini Lalu kita akan taburi lagi Sebelum kita beri lapisan selanjutnya Oke, seperti ini Baru kita akan beri lagi Oke, selamat mencoba Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!